Profil pertama Arhan sudah masuk dalam skuad utama Tokyo Verdi di laman resmi klub. Namun dalam keterangannya tertulis Arhan di posisi gelandang. Hal itu diketahui dari onggahan di akun Twitter resmi klub kasta kedua Jepang Jitulik itu Jumat 15 April sore waktu Indonesia Barat. Dalam pemulaan itu tampak foto Arhan dengan kostum hijau yang jadi kebanggaan Tokyo Verdi. Arhan tertulis akan memakai nomor 38 di musim ini. Menariknya posisi Arhan justru bukan sebagai back kiri tetapi sebagai pemain tengah dalam keterangan di laman resmi klub. Keterangan ini berbeda dengan posisi yang selama ini ditempati Arhan. Mantang pemain PSIS Semarang itu merupakan seorang back kiri. Peran itu dilakoninya bersama PSIS dan juga timnas Indonesia. Arhan sendiri telah diperkenalkan secara resmi oleh pihak klub secara langsung di Stadion Ajinomoto pada awal April lalu. Arhan hadir di Stadion saat Tokyo Verdi bersuawetan Trinita dalam laga lanjutan Jitulik. Pemain berusia 20 itu muncul di Stadion untuk kali pertama sejak resmi di Rekro Tokyo Verdi dari PSIS. Pemain muda terbaik di Biala ANF 2020 itu akan sudah lebih dulu berlatih dengan rekan-rekan setimnya. Hanya saja Arhan masih harus menanti untuk bisa melakoni debut bersama klub yang berdiri 53 tahun selama tersebut. Arhan bergabung dengan Tokyo Verdi untuk kontrak selama 2 tahun. Arhan pun berhasrat bisa membawa Tokyo Verdi promosi ke kompetisi kasta tertinggi. Terima kasih telah menonton!